Kalau misalkan NIK-nya kan kadang tidak terdaftar di, atau bermasalah di Dukcapilnya ya. Nah, itu solusinya gimana Bang? Kenapa harus pakai ibu kandung? Bahaya banget, ini kan data perbankan gitu. Kemudian, nah, si siap kerja ini keamanannya gimana Bang? Mengingat bahwa ada data pribadi, ada nick tadi, ada banyak hal, ada alamat mungkin di situ. Nah, itu gimana Bang? Setahun sekali, biasanya itu kita minta diserang keamanan dari siap kerja itu sendiri. Jadi nanti. Halo rekan-rekan, selamat menyaksikan NAKER, Nanya Kerjaan. Di sini kamu bisa bertanya apapun terkait ketenang kerjaan dan kita akan hadirkan alinya untuk menjawab. Di, pada episode kali ini kita akan menjawab terkait pertanyaan publik bagaimana mereka tidak bisa masuk akun siap kerja. Masuknya aja nggak bisa, daftarnya nggak bisa. Gimana bisa mereka bisa melakukan atau mendapatkan pelayanan ketenang kerjaan. Saya sudah kedatangan bintang tamu, Pranata Komputer Pertama dari Pusat Data Teknologi Informasi Ketenang Kerjaan. Bang Gali Agan Pambayun. Betul Bang ya? Iya, betul. Betul Bang Agan. Saya panggilnya Bang Gali apa Bang Agan? Biasanya panggilannya Agan. Agan aja ya, Bang Agan ya. Sehat Bang Agan? Sehat. Bang, ini kan banyak pertanyaan di media sosial Bang ya kan terkait mereka untuk masuk siap kerja tapi tidak bisa masuk Bang. Ada lagi mereka ganti nomor telepon lah segala macem terus kemudian tidak masuk, tidak bisa masuk akun si siap kerjanya Bang. Nah sebenarnya sebelum mulai ke sana bisa dijelaskan Bang itu siap kerja itu aplikasi apa atau barang apa, benda apa Bang siap kerja Bang? Oke, jadi siap kerja itu sendiri, siap kerja ini intinya adalah ekosistem digital ketenaga kerjaan ya. Jadi siap kerja itu menaungi semua layanan yang ada di ketenaga kerjaan dalam bentuk digital. Oke. Nah siap kerja sendiri itu bentuknya lebih ke profiling sebenarnya, profiling dari si pengguna. Jadi selama dia mendaftar dari awal, waktu itu siap kerja itu dimulai pada tahun 2019. Oke. Waktu awal itu namanya masih si snacker, kemudian sekarang jadi siap kerja. Nah profil mereka yang dia buat dari awal sampai dengan saat ini itu terus berkembang. Nah itu siap akun siap kerja mereka. Oke. Nah setiap akun siap kerja itu hanya dimiliki oleh satu pengguna menggunakan NIK. Oke. Kurang lebih seperti itu. Berarti mereka itu buat akun di... Buat akun di siap kerja di kemenaker.go.id. Oke, kemenaker.go.id. Website resmi kementerian ketenaga kerjaan. Website resmi kementerian ketenaga kerjaan. Kemudian dia bisa mendapatkan fasilitas apa bang? Kalau udah daftar itu bang? Dia bisa dapat layanan ketenaga kerjaan yang beruntuknya digital. Oke. Seperti skill hub, kemudian karir hub. Nah kalau skill hub sendiri itu untuk layanan pelatihan. Oke. Untuk mendaftar pelatihan, kemudian ada karir hub itu buat para pengguna yang pengen mencari pekerjaan. Baik dalam negeri maupun luar negeri itu ada di karir hub. Kemudian ada layanan berikutnya itu ada certi hub. Itu untuk sertifikasi. Kemudian ada juga itu yang namanya bis hub. Itu untuk tenaga kerja mandiri, untuk proses pendaftarannya, untuk dapat perluasan pasar kerja. Oke. Nah itu selain empat itu sebenarnya ada lagi layanannya. Itu bisa dilihat aja di kemenaker.go.id, di pojok kanan atas ada tombol layanan. Untuk melihat semua layanan yang ada di siap kerja. Berarti saya tertarik bang sama omwan abang tadi yang terkait yang skill hub itu bang, pelatihan. Sama karir hub bang. Berarti kalau masyarakat Indonesia nih pengen nyari pelatihan gitu. Untuk dapatkan ikut pelatihannya dan dapat kerja gitu bang. Itu harus menggunakan akun itu berarti? Harus menggunakan akun itu. Jadi sifatnya pertama untuk buka pelatihan dulu itu untuk melihat itu bisa. Tanpa akun. Tapi kalau untuk mendaftar pelatihannya atau melamar pekerjaan di karir hub itu harus memiliki akun siap kerja. Oke. Nah itu kan untuk memiliki akun siap kerja nih bang. Itu kan harus daftar berarti. Ya. Cara daftarnya gimana bang? Cara daftarnya itu gampang. Bisa langsung ke kemakker.gurut.id. Bisa juga download aplikasi siap kerja di App Store maupun di Google Play. Oke. Itu sudah tersedia. Nah tinggal yang dibutuhin itu yang penting ada NIK-nya. Nomor induk kependudukan. Nomor KTP kita sebutnya. Oke. Nomor KTP kemudian ada nomor handphone. Ada juga email. Siapa sih sekarang yang nggak punya email sama nomor HP ya. Oke. Itu pasti harus memiliki tiga itu. Kemudian yang diperlukan lagi itu password pastinya. Oke. Password kita sudah kita perkuat. Jadi sekarang harus minimal delapan karakter. Oke. Huruf besar huruf kecil kemudian ada angkanya dan ada simbolnya. Oke. Jadi untuk kekuatan dari passwordnya sendiri itu sudah lumayan kuat. Itu untuk menjaga keamanan datanya. Kemudian kita juga memvalidasi menggunakan nama ibu kandung. Oke. Kita menggunakan itu sama seperti yang dilakukan pada bank. Kita akan memvalidasi nama ibu kandungnya ke dinas kependudukan. Oke. Di Duk Capil. Jadi kita akan memadankan data yang di inputkan oleh si pengguna tadi. Untuk kita padankan dengan data yang ada di Duk Capil. Oke. Jadi apakah benar si pengguna itu adalah pemilik akun tersebut? Makanya kan hanya dia yang tahu nama ibu kandungnya. Jadi kita memadankan NIK yang dia inputkan dengan nama ibu kandung yang terdaftar di Duk Capil. Oke. Untuk bisa masuk ke siap kerja. Berarti Bang tadi kan udah daftar nih Bang ya. Tapi tadi ada proses verifikasi NIK. Ya. Nah. Berarti apakah Kem Naker ada kerjasama dengan lembaga terkait Bang? Kem Naker sudah kerjasama dengan Duk Capil dari tahun 2019. Waktu pertama kali si Snaker dibangun. Siap kerja itu dibangun? Siap kerja adalah nama sebelumnya siap kerja itu si Snaker. Oh berarti udah ada verifikasi. Jadi kalau misalkan nih Bang ya. Kalau misalkan NIKnya kan kadang tidak terdaftar di atau bermasalah di Duk Capilnya ya. Nah itu solusinya gimana Bang? Solusinya kita kalau untuk pengguna yang NIKnya bermasalah di Duk Capil itu boleh memperbaiki dulu data-datanya di Duk Capil. Biasanya seperti itu. Jadi karena sekarang kan satu data Indonesia itu harus bermula dari Duk Capil biasanya. Harus bermula dari Duk Capil jadi NIKnya harus terdaftar dulu di Duk Capil. Itu nggak cuma di kita sih sebenarnya. Nggak cuma di Kem Naker tapi di semua instansi itu sekarang bermuara di Duk Capil untuk single accountnya itu. Oke. Kita kan terkait ini terkait daftar Bang. Daftar akun siap kerja. Nah ini ada pertanyaan nih karena ini Naker nanya kerjaan. Jadi ada pertanyaan juga dari rekan Naker di media sosial Bang. Oke. Di at ALHAS bintang-bintang-bintang Bang. Kenapa harus pakai ibu kandung? Bahaya banget. Ini kan data perbankan gitu. Oke. Nah gimana tuh Bang? Jawabnya Bang. Kenapa? Tadi kan Aba bilang bahwa untuk daftar di siap kerja itu harus pakai ibu kandung. Nama ibu kandung. Bukan yang berbahaya Bang. Kalau dari pertanyaannya ya, sebenarnya data nama ibu kandung itu bukan data perbankan sebenarnya. Iya, iya. Tapi memang itu data yang ada di Duk Capil. Oke. Jadi kenapa kita harus memadankan? Karena untuk memastikan bahwa si pengguna ini adalah benar yang mendaftarkan. Yang pertama itu, kemudian kita perjelas lagi kalau di kami ataupun di bank itu tidak pernah menyimpan nama ibu kandung. Karena itu bersifat privasi. Kita tidak pernah menyimpan nama ibu kandung itu di dalam database kita. Kalau di database siap kerja, nggak disimpan? Tidak disimpan nama ibu kandung. Kita hanya digunakan untuk memverifikasi apakah si pengguna ini, si yang punya nomor KTP ini adalah benar. Dia yang mendaftarkan siap kerjanya. Nah, tadi kan udah ini bang, berarti untuk proses verifikasi ke Duk Capil aja ya. Bang, tapi kan kalau udah masuk, kemudian dia mendaftar pelatihan atau mendaftar kerja, tiba-tiba kemudian ini bang, banyak juga diaduan di media sosial, lupa password. Ah, lupa password, Min. Tadi passwordnya ke-8 itu terus mungkin ada simbol, ada angka gitu kan. Saya lupa password. Banyak banget, Min. Saya lupa password. Itu solusinya gimana, Bang? Untuk lupa password, itu kalau dia masih menggunakan email ataupun nomor HP yang masih dia ingat, itu bisa langsung klik aja lupa password pada saat dia login. Itu bisa. Nanti passwordnya akan dikirimkan melalui nomor HP yang dia daftarkan atau email yang dia daftarkan. Tapi kalau yang sering kejadian ya, nomor HP dan alamat emailnya itu dia juga lupa. Nah iya. Itu yang paling sering. Atau nomor HPnya angus, nomor yang itu, terus kemudian ganti nomor yang lain gitu. Ya, itu yang paling sering terjadi. Nah kalau itu solusinya bisa menghubungi aja langsung ke bantuan.kemenaker.go.id. Atau biasa kita sebut, kalau di kita itu disebutnya pusat bantuan. Itu bisa diadukan ke pusat bantuan.kemenaker.go.id. Nah itu untuk bisa melakukan aduan ke bantuan, itu tidak perlu akun sih sebenarnya. Tidak perlu, ya kan wingung juga bang, belum bisa masuk login ke ngadu, susah juga ya. Yang penting untuk bantuan itu, mereka harus masukin yang namanya email. Oke. Jadi nanti apabila tim kita sudah menjawab bantuan itu, notifikasinya akan masuk ke email yang didaftarkan. Oke. Kemudian ada media lain bang untuk tindaknya di pusat bantuan mungkin? Ada. Untuk lebih gampangnya sekarang kan ada WhatsApp ya. Biasanya kita juga reset password itu menggunakan WhatsApp bisa ke 0811 871 2019. Oke. Itu untuk layanan reset password. Kemudian ada juga kita bisa melalui sosial media. Oke. Sosial media yang sudah checklist kemenaker ya pastinya. Iya, iya, iya. Kita itu biasanya akan membalas masing-masing di tempatnya sesuai dengan dia melaporkannya di tempat mana. Oke. Akan dibalas sesuai dengan pelaporannya. Pelaporan di mana, nanti misalnya di Medsos, nanti akan dibalas melalui Medsos bang ya. Iya. Mas kemenaker ya. Bang, ini ada lagi pertanyaannya bang dari Zeya Bintang-Bintang-Bintang. Punya aku nggak bisa login mana udah laporan sama admin Kemnaker lewat email. Nggak ada respon udah beberapa hari. Gimana nih bang? Kalau biasanya udah nggak ada respon udah beberapa hari, itu bisa di follow up lagi aja. Bisa buat tiket baru ataupun bisa menggunakan alternatif lain ke tiga tempat tadi ya. Ada sosial media, kemudian ada WhatsApp, ada juga bantuan. Oke, oke. Bisa di follow up lagi aja. Bisa di follow up lagi aja ya. Itu at Zeya ini bisa di follow up lagi berarti. Bang, tadi kan abang bilang bahwa ada data pribadi, ada nick segala macam. Kemudian, nah si siap kerja ini keamanannya gimana bang? Mengingat bahwa ada data pribadi, ada nick tadi, ada banyak hal, ada alamat mungkin di situ. Iya. Nah, itu gimana bang keamanannya? Untuk keamanan sendiri, kalau kita dari sisi sistem siap kerja sendiri, itu kita selalu menggunakan teknologi yang up to date. Jadi, kita pastikan selalu menggunakan teknologi yang up to date agar serangan-serangan dari luar itu tidak bisa menembus ke dalam sistem. Kemudian, kita juga bekerjasama dengan BSSN setahun sekali biasanya itu kita minta di pentes, kalau kita sebutnya itu minta coba diserang keamanan dari siap kerja itu sendiri. Jadi, nanti kita bisa dapat rekomendasi untuk perbaikannya dari BSSN. Selain BSSN juga kita kerjasama dengan auditor luar, itu auditor yang sudah bersertifikat pastinya, itu untuk mencoba juga apakah keamanan yang kita punya itu bisa ditembus atau enggak. Kita juga biasanya setelah audit, itu pasti dapat rekomendasinya untuk perbaikannya seperti apa. Oke, selain itu juga untuk data privasi, biasanya karena kita kementerian ya, kita pasti sharing data ke kementerian lain ataupun ke luar, ke pihak-pihak lain, itu pastinya ada data yang kita berikan. Tapi, kebanyakan kalau kita, kalau dari siap kerja sendiri, kita hanya memberikan data agregat seperti jumlahnya ataupun selisihnya, itu biasanya yang kita kasih seperti itu. Tapi, kalau misalnya ada permintaan untuk by name, by address, itu kan paling sering ya? Ya. Misalnya kementerian mana minta data ini tapi by name, by address. Nah, kalau kita selalu mem-masking, kita bilangnya... Filter? Mem-filter atau mem-masking agar NIK-nya tidak terlihat semuanya. Biasanya kalau mintanya by name, by address, itu ada NIK, nomor HP, dan email. Tapi, kita biasanya kayak nulis misalnya 081 sekian-sekian-sekian gitu. Kita pasti membatasi data yang kita berikan. Oke, oke. Biasanya seperti itu. Terutama di bagian nomor HP, NIK, alamat email, dan alamat rumah itu pasti harus kita masking dulu. Iya. Oke, Bang. Bang, ini kan siap kerja sudah berjalan, kalau nama siap kerjanya sudah berjalan 5 tahun ya? Pasti 6 tahun ya? Eh, sorry, 5 tahun berarti? Nama siap kerjanya sendiri itu baru dibuat 2022. Oh, oke. Tapi untuk kebawahnya itu dulu namanya si Snacker. Tapi sama aja ya? Tapi sama aja. Bang, ini pertanyaan terakhir, Bang. Kita bacain dari Mas Ed. IDI, IDI, Bintang, 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 Bang. Saya udah ganti nomor 6 bulan yang lalu, Min. Kode OTP-nya dulu sih dikirim ke nomor saya yang sudah lama. Pertanyaannya sebenarnya tentang kode OTP nih, Bang. Nah, kemudian ketika saya masukkan nomor telepon, OTP-nya pasti dikirim ke nomor yang lama, Bang. Nah, kemudian saya harus gimana, Min? Ah, ini pertanyaannya sama kayak yang tadi. Jadi, bisa ke bantuan.kepenahkar.go.id atau bisa ke nomor WhatsApp yang tadi. Ya. Kalau lupa mungkin boleh catat lagi ke 0811-821-2019. Itu bisa mengajukan untuk reset password-nya agar bisa masuk lagi. Oke. Kemudian ini sih tadi, karena terkait dengan keamanan ya. Karena keamanan, apabila mau untuk mereset password melalui kanal-kanal yang tadi, khususnya sosial media, jangan pernah meletakkan NIK ataupun foto KTP di sosial media. Di komentar, Bang? Iya, di komentar ataupun di yang bisa dilihat oleh orang lain, contohnya. Yang pasti kalau mau menggunakan sosial media harus melalui private message. Iya, DM itu, Bang, ya? DM, ya sih, kita sebut. Oke, oke. Mantusan, Bang, kita ketika melihat sosial media keamanan Aker, baca DM-in, baca DM-in. Pas dilihat, ternyata mau minta reset password, Bang. Lebih baik kayak gitu, Bang, ya? Jangan sampai posting, rekan-rakan Aker, malah komen di kolom komentar. Meletakkan NIK-nya. Meletakkan NIK-nya, meletakkan KTP, KTP, meletakkan... Paling fatal sih itu, biasanya. Iya, KTP, kakak lagi, Bang, ya? Waduh, udah kelihatan tuh nama ibu kandungnya di situ, udah kelihatan semua, Bang. Betul. Bang Agan, mungkin satu pernyataan terakhir, Bang, buat rekan-rakan Aker, mungkin ada saran terkait siap kerja ini, Bang. Untuk siap kerja sendiri, ini sebaiknya para rekan-rakan Aker, ya? Iya, rekan-rakan Aker. Rekan-rakan Aker untuk menggunakan siap kerja, kita khususnya daftar dulu, jangan sampai mengganti nomor HP-nya. Ini lebih ke... Apa ya bilangnya ya? Lebih ke privasinya masing-masing sih. Alangkah baiknya untuk tidak menggunakan nomor HP yang ganti-ganti terus. Itu karena nggak cuma di kemenaker, sebenarnya itu di kegiatan perbankan, itu juga kalau nomor HP ganti itu agak risk, kan? Jadi, alangkah baiknya kita menggunakan terus satu nomor HP selama kita menggunakan handphone tersebut. Alangkah baiknya selalu dijaga nomor HP-nya. Kemudian juga alamat email. Ini juga alamat email jangan menggunakan kata-kata yang kurang sopan, ataupun kurang bisa dibaca lah. Jadi, gunakan nama-nama yang sesuai dengan nama lengkapnya, atau nama-nama yang kedengarannya bagus, lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau mendaftar ke siap kerja, alangkah baiknya profilnya dilengkapi. Dan sesuai dengan profil diri. Karena di siap kerja sendiri, itu nanti profil dari si pengguna, itu bisa juga dilihat oleh perusahaan-perusahaan nih. Ada perusahaan yang tertarik untuk menawarkan pekerjaan ke profil yang dibuat oleh si, misalnya pengguna kita itu pencari kerja, misalnya dia mencari kerja. Nah, itu ada nanti perusahaan yang bisa menawarkan melalui aplikasi siap kerja. Nah, makanya untuk profil dari siap kerjanya itu, kalau bisa menggunakan kata-kata yang sopan, kemudian lengkapi profilnya selengkap mungkin. Yang profesional bang ya? Yang profesional, agar bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di siap kerja. Jadi perusahaan bisa, ketika sudah si pengguna siap kerja ini, ngelamar ke perusahaannya, berarti ini sebagai CV dong ya? Sebagai CV. Oh, jadi perusahaannya bisa ngelihat langsung? Karena siap kerja itu profiling dari awal sampai akhir, makanya kita bisa menyebut itu CV. Oh, oke, oke. Kalau dulu kartu kuning bang ya? Ya, kalau dulu kita menyebutnya kartu kuning, tapi sekarang kartu kuningnya di digital jadi yang namanya siap kerja. Oh, oke, oke, oke. Oke. Wah, kayaknya udah cukup lengkap bang. Pertanyaan di saya juga habis, pertanyaan di media, rekan-rekan di media sosial juga udah habis bang. Demikian rekan-rekan, obrolan kita kali ini terkait siap kerja. Jika kamu masih punya pertanyaan terkait siap kerja, tulis aja lah di kolom komentar. Saya Ferdi Ferdiansyah dan Galih Agang Mambayun undur diri, sampai jumpa di nake berikutnya. Makasih, Mas. Iya. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Makasih, Mas.